Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Q-Learning Channel Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari karakteristik zat padat, zat cair, dan zat gas Di sini saya memiliki perbedaan atau pembanding antara zat cair, zat padat, dan zat gas yaitu contoh dari masing-masing zat kemudian jarak antar partikel kemudian susunan partikel gaya tarik antar partikel kemudian bentuk partikel volume setelah itu gerak partikel Di sini saya memiliki 3 zat yaitu zat padat, zat cair, kemudian zat gas Saya akan menjelaskan satu persatu berdasarkan karakteristik yang ada yang pertama contoh untuk zat padat di kehidupan sehari-hari adalah kayu, besi, tanah, plastik, kaca, kain, dan lain-lain seperti itu kemudian contoh untuk zat cair adalah air, alkohol, minyak, bensin, sirup, dan lain-lain sedangkan untuk zat gas contohnya adalah asap, oksigen, nitrogen, dan lain-lain seperti itu kemudian jarak antar partikel dari masing-masing zat memiliki perbedaan yang pertama untuk zat padat jarak antar partikelnya saling berdekatan dan susunannya rapat seperti ini kemudian untuk zat cair jarak antar partikelnya berdekatan tapi cenderung renggang jadi ada spasi atau jarak pada partikel tersebut kemudian untuk zat gas jarak antar partikelnya saling berjauhan dan cenderung sangat renggang oke selanjutnya susunan partikel zat padat dia sangat teratur karena dia saling berdekatan seperti ini dan cenderung rapi sedangkan susunan partikel zat cair teratur tetapi tidak teratur zat padat sedangkan untuk zat gas susunan partikelnya tidak teratur karena dia bergerak sangat bebas renggang-renggang seperti ini selanjutnya gaya tarik antar partikel untuk zat padat gaya tarik antar partikelnya sangat kuat sehingga dia memiliki susunan yang padat dan tidak mudah rusak kemudian gaya tarik antar partikel pada zat cair cenderung lemah karena dia memiliki jarak pada partikel yang renggang kemudian gaya tarik antar partikel zat gas cenderung sangat lemah jadi dia mudah untuk tercerai-berai kemudian bentuk partikel pada zat padat cenderung tetap dia tidak mudah berubah sedangkan untuk zat cair bentuk partikelnya dapat berubah-rubah sesuai dengan wadah tempatnya untuk zat gas bentuk partikelnya berubah-rubah karena dia saling berjauhan oke kemudian untuk volume untuk zat padat dia memiliki volume yang tetap sedangkan untuk volume zat cair dia memiliki volume yang tetap kemudian dia juga mengikuti wadahnya untuk bentuk dari volume tersebut kemudian untuk zat gas dia volumenya juga berubah-rubah sesuai dengan karakteristik gas tersebut ataupun bergerak bebas seperti itu ya kemudian gerak antar partikel untuk zat padat dia tidak bergerak bebas karena partikelnya sangat berdekatan sedangkan gerak partikel pada zat cair dia bergerak bebas jadi bisa berubah-rubah bentuknya sedangkan gerak partikel pada zat gas dia sangat bebas karena karena dia memiliki karakteristik yang sangat bebas partikelnya bisa bergerak jauh seperti itu oke materi tentang perbedaan zat gas zat cair dan zat padat dapat membantu kalian dalam memahami tentang karakteristik zat terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati